Halo semuanya, di video kali ini saya akan bahas buku Secrets of Divine Love seperti yang teman-teman minta di video saya sebelumnya yang bahas buku ini rencananya saya akan baca ulang buku ini karena udah setahun yang lalu kan saya bacanya dan harapannya sih nanti pengennya sih ada insight baru ya yang saya dapat dari buku ini selain hal-hal yang mengecewakan yang saya dapatkan di tahun sebelumnya dan sekalian juga saya mau klarifikasi dan disclaimer dari pernyataan saya di video sebelumnya bahwa hal-hal yang tidak saya sukai dari buku ini itu tidak membuat buku ini jadi buku yang tidak layak baca walaupun saya bilang buku ini nggak sepenting itu untuk dibaca kenapa saya bilang begitu? karena itu berdasarkan popularitas buku ini jadi bukan berarti buku ini jadi nggak layak untuk dibaca, enggak dan walaupun ada beberapa hal yang saya mention di video sebelumnya tentang kekurangan dari buku ini bukan berarti semua hal yang ada di buku ini kemudian nggak bisa kita terima, nggak juga banyak hal-hal yang penting hal-hal yang bagus yang ada di buku ini yang layak juga untuk kita jadikan rujukan tapi yang membuat saya khawatir dan akhirnya tidak merekomendasikan buku ini adalah karena untuk bisa menyaring mana nih yang bisa kita terima, mana yang nggak bisa kita terima dari sebuah argumentasi atau bacaan itu kan butuh fondasi ilmu sementara bagi yang nggak punya fondasi ilmunya biasanya ya akan nerima-nerima aja gitu kan oh ini bagus gitu karena dikemas dengan kata-kata yang indah kita nggak sadar kalau ternyata itu nggak sesuai sama apa yang seharusnya kita percayai makanya di video ini saya akan usahakan untuk ngasih tahu ke teman-teman bagian-bagian mana yang saya setuju, yang menurut saya bagus dan bisa dijadikan panduan juga bagian-bagian mana yang menurut saya nggak sesuai dengan pemahaman akidah seorang muslim jadi kita mulai aja videonya oke sebelum kita bahas bukunya ini ada satu informasi yang menarik menurut saya jadi Ahelwa ini menempuh pendidikan master dengan jurusan divinity focused on islamic spirituality and peacemaking menurut saya ini kenapa penting ya latar belakang pendidikan penulis itu supaya kita tahu dan mengerti gitu gimana cara berpikirnya terus alasan atau kenapa dia menulis dengan cara seperti itu atau kenapa dia menulis tema yang seperti itu ini jurusan yang saya baru tahu ya ada master in divinity karena sebelum-sebelumnya tuh kayaknya setahu saya jurusan yang membahas tentang agama itu paling ya cuma teologi gitu dan ini saya lagi nyari googling jurusan yang dimention di blognya dia ini saya nemu website sufiuniversity.org jadi kayaknya sih kayaknya dugaan saya di video sebelumnya itu salah jadi memang lebih ke sufistik aja gaya penulisan dia cuma yang agak meragukan tuh gini sufi itu biasanya kalau menyebut para sahabat rasul atau rasulullah sendiri itu pakai sayidina gitu kan sayidina Muhammad, sayidina Abu Bakar, sayidina Umar gitu tapi jarang banget saya nemuin sufi yang menyebut Imam Ali gitu jadi biasanya tuh ya sayidina gitu sayidina Ali terus satu lagi kesalahan saya di video sebelumnya saya bilang kalau Ahelwa penulisnya gak pernah nyebut nama sahabat-sahabat yang lain ya yang disebut cuma Ali ternyata di awal-awal ada disebut nama Abu Bakar ya itu sih kesalahan saya kayaknya karena kurang teliti ini menarik sih saya lagi coba cari-cari tahu dan setelah baca bagian homepage-nya ini jadi kayak masuk akal gitu loh oh wajar kalau gaya penulisannya Ahelwa bisa seindah itu soalnya di awal aja nih ya about the program disini ditulis advanced spiritual peacemaking is established upon the principle that Allah created all of humanity from a single soul to become one family with one father and one mother kayak indah banget gitu loh di ini dibaca gitu kata-katanya dan seterusnya itu bener-bener luar biasa lah nanti teman-teman kalau penasaran sama definisi divinity ini bisa googling sendiri itu menurut saya jurusan yang cukup menarik dan biasanya itu fokusnya ke kristiani sebenernya dan ini ada lembaga islam yang bikin jurusan seperti ini ini menarik sih befollowed by many muslims even if they are not always interpreted and conceptualized in the same way although there are differences between sunni, shia, and sufi muslims there are also many spiritual similarities that can uplift and inspire both muslims and sincere seekers of all spiritual paths sunni, shia, and sufi imams to assure you that this book is in alignment with the deeper meanings of the quran and the prophetic tradition i sought out the editorial help of several imams or religious authority figures as an act of unification i sought help from sunni, shia, and sufi imams my hope is that if imams from different backgrounds certified the book fasiologically sound then this book can serve to be a meaning place between these three perspectives within Islam as the quran says surely the believers are brothers so make peace between your two brothers and remain conscious of god so that you might be graced with his mercy quran 49 oke kita mulai dari introduction jadi waktu pertama kali baca buku ini sebenernya ya dari pembukaannya ini saya udah ngerasa kayak ada yang janggal gitu ya sama buku ini makanya kemudian ke halaman-halaman berikutnya malah jadi akhirnya bias gitu ya penilaiannya tapi ya mau gimana lagi gitu karena memang dari awal AHELWA ini memang sudah membingungkan gitu jadi permasalahan utama yang saya rasakan itu kan tentang akidahnya gitu ya jadi sebenernya hal itu sudah dia sampaikan di introductionnya kan dia bilang I believe God is bigger than any one religion or philosophy kemudian dia menyebutkan semua nama Tuhan yang ada di agama-agama I pray these words awaken your heart to fall deeper in love with Allah, God, Elohim, Yahweh or whatever you choose to call the supreme eternal being who has infinite names but only one essence nah sebenernya kalimat ini menurut saya agak gimana ya gitu jadi kalau dalam Islam itu kan kita gak bisa loh nyamain Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain walaupun nanti dia kan bilang kalau sebenernya buku ini bukan cuma untuk orang Islam aja akan tetapi sebagai muslim kita gak bisa menurunkan standar kita hanya untuk supaya bisa fit in ke kelompok yang lain kayak gitu jadi seolah-olah dia mau menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain gitu di kalimat ini bisa jadi itu cuma asumsi saya tapi saya yakin banyak orang yang akan setuju juga dengan pernyataan saya ini ini agak gimana ya kemudian abis itu you carry the everlasting and mysterious breath of God inside of you and that can never be taken away ini juga metafora yang menurut saya agak berlebihan ketika dia mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada nafas Tuhan gak tau ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nya kayak gimana cuma yang saya tangkap dari kalimat ini ya kayak gitu padahal gak begitu konsep penciptaan kita itu mungkin sederhana ya gak bukan masalah besar tapi itu buat saya masalah kemudian bagian introduction berikutnya reading with an open heart itu ada ini juga yang dia sudah tegaskan dari awal it is not a textbook on Islam ini bukan textbook gitu jadi kalau misalnya kita mau bicara tentang akidah kita mau bicara tentang syariah buku ini bukan perujukan gitu dia sudah bilang disini it is not a textbook on Islam kita gak bisa jadikan buku ini rujukan untuk hal-hal yang fundamental dalam agama kita jadi kalau kita mau cari rujukan buku-buku Islam bukan ini bukunya lalu dia juga sudah tegaskan ya di awal bahwa dia akan menceritakan tentang Tuhan dengan cara yang metaforis metaforis atau apa sih bahasanya ya dia bilang nah ini sebenarnya ya sudah jadi masalah gitu seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya kita gak bisa sembarangan mengibaratkan sifat atau zatnya Allah dengan metafora-metafora yang tidak berlandaskan dalil atau kehendak Allah sendiri lalu rujukan rujukan yang dia pakai untuk Al-Quran ini yang menarik jadi karena tujuan dia adalah untuk menyatukan apa bahasa dia? intra-faith untuk menyatukan semua golongan Islam maka dia mengambil rujukan transliterasi atau terjemahan Al-Quran dari berbagai macam tokoh ya jadi campur-campur gitu ya syiah terutama dan kita tahu bahwa beberapa tokoh syiah atau beberapa aliran syiah itu mereka menerjemahkan Al-Quran itu dengan kehendak mereka sendiri jadi tidak menggunakan kaindah tafsir yang dipakai oleh ulama-ulama pada umumnya ya akhirnya wajar kalau kemudian dia menafsirkan salah satu ayat di Al-Quran yang masih di introduction ini ya Al-Mujadalah ayat 11 dengan tafsir yang agak unik menurut saya di halaman 26 introduction dia bilang Al-Mujadalah ayat 11 itu gak berbicara tentang itu bahkan kita gak perlu baca tafsir itu memang sudah jelas berbicara tentang berlapang-lapang dalam majelis jadi gak bisa kita tafsirkan untuk hal yang lain kita bisa baca di semua tafsir ulama-ulama tafsir yang terkenal Al-Mujadalah ayat 11 gak pernah berbicara selain tema dalam majelis ilmu terus nah di bagian intrafaith ini ya celebrating our spiritual similarities gini dia bilang sejarah antara syiah dan sunni itu agak rumit memang tapi karena perbedaannya itu begitu jelas maka itulah kemudian yang menyebabkan sunni itu bener-bener anti sama syiah ada syiah yang mereka harus percaya dengan imam gitu ya sebagai pengganti nabi ya itu kan gak sesuai gitu dengan akidah kalau misalnya perbedaan perbedaan akidahnya itu cuma masalah Allah itu ada di mana apakah di atas arsh atau ada di mana-mana itu masih wajar gitu perbedaan akidah yang semacam itu atau misalnya perbedaan akidah kayak apakah ketika ni'raj Rasulullah itu ngeliat Allah langsung atau lewat hijab itu perbedaan akidah loh nah kalau sekedar itu itu masih wajar perbedaan akidah yang semacam itu tapi kalau perbedaannya sampai pada yang begitu-begitu perbedaan syariat perbedaan keyakinan ya menurut saya jadi wajar kenapa sunni jadi tidak mau disamakan dengan syiah dan ini juga menjadi alasan kenapa ketika dia bilang I am muslim disini ini gak bisa diterima karena sunni gak akan pernah ada kalau gak ada syiah kenapa ada sunni itu karena ada syiah kalau syiah gak ada gak akan pernah ada namanya sunni terus dia juga bilang di halaman 26 ya disini ya introduction I'm not saying that we should ignore our differences but rather that it is important to remember that how someone actually experiences and manifest their faith says much more about their relationship with Allah than a label does it is arrogant to assume that we know everything about someone or their faith based on an article you read online or sermon we heard untuk catatan saya bicara tentang syiah bukan berdasarkan artikel jadi kalau teman-teman memang mau tahu tentang syiah saya ada rekomendasi bukunya sebentar saya ambilin ini bukunya doktrin syiah imamah judulnya karya sheikh daud al-mahi ini adalah ringkasan kitab usul mazhab syiah karya dokter nasir al-kifari buku ini disusun berdasarkan rujukannya itu dari kitab-kitabnya orang syiah sendiri disini disebutkan tentang pengertiannya kemudian sejarahnya sampai ke pembagian-pembagiannya penyimpangannya tentang akidah penyimpangannya tentang tauhid uluhiyah rububihas moosifah dan seterusnya ini salah satu banyak sebenarnya buku-buku lain yang menjelaskan cuma kalau saya yang saya pakai ngajar ini jadi di sekolah saya belajar tentang ideologi-ideologi yang berbeda dengan Islam dan saya pengajarnya menurut saya buku yang cukup lengkap membahas tentang syiah ya ini walaupun saya bukan pakar ya tapi setidaknya sejauh ini selama ini saya membaca tentang syiah itu dari buku bukan dari artikel saya juga pernah melihat gitu ya praktek orang syiah ketika mereka beribadah secara langsung dan itu menurut saya agak mengerikan itu jadi makanya kenapa saya pribadi jadi agak lebih sensitif gitu dengan 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 aliran ini jadi itu masalah yang ada di buku ini itu sudah dimulai sejak introduction karena ahelwa berusaha ingin menyatukan syiah suni dan sufi disini maka kemudian jadi problematik karena kita bukan bukan berarti ingin pengusuhan atau perang sama syiah gitu ya tapi kalau misalnya menengok sejarah dan juga melihat bagaimana syiah memperlakukan suni memperlakukan dalam tanda kutip gitu ya bagaimana mereka memandang suni golongan syiah tertentu bagaimana mereka memandang suni bagaimana mereka menilai rasulullah bahkan menilai para sahabat rasul dan keluarganya yang lain itu jadi agak susah gitu untuk kita bisa menerima mereka jadi itu yang pertama buku ini menurut saya sudah bermasalah sejak niat penulisnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia baik itu syiah sufi atau kafir sekalipun itu gak masalah tapi untuk menerima ideologi mereka itu yang kita gak bisa selamat menikmati